Tanam, mereka bilang, tanam-tanaman, lihat kita tanam. Sudah tinggi tanaman ini, dia bilang, keluar. Oke, keluar, sudah kita. Maaf. Dia tentu, dia itu keluar, keluar. Kan kita bukan curi ini, saya bilang, sama umum ini. Kalau kita kasih tinggal, sudah itu kebun di sana. Kan, mereka bilang, oh, sudah empat tahun ini keluar di situ. Sekarang pohon-pohon, kita bakar. Tinggal yang tidak kena api, ya, subur, begini-begini, mahoni. Kecuali, kalau kita yang kerja itu ibu, ya, jelas pohon aman, aman. Waktu disuruh menanam, supaya tidak guntul, masyarakat dikirakan, pohonnya kalau sudah besar diambil sama pemerintah, katanya. Setelah keluar izin, kelamaan dia mengetahui, jadi dialah menanam, dialah menikmati. Nah, itu baru semuanya menanam. Saya tanang coklat, setelah itu tanang cengki diantaranya. Kemudian, kayak itu, Pak Lapa kan baru saya menanam, Pak. Jadi, saya tanang kolapa, tanang durian, dengan kayu-kayu yang bisa kami pakai untuk rumah nanti. Kayu yang ada, kalau untuk dijual keluar, dilarang, tidak boleh. Kalau untuk kebutuhan masyarakat desa, saya rasa kayu yang ada masih cukup. Kami sekarang ini melakukan aktivitas pengumpulan rotan di hutan desa. Kami melakukan pengambilan rotan secara lestari. Kami mengambil rotan, kami melestarikan juga hutan. Lua selahan saya, satu hektare. Ini pala yang saya tanam, empat puluh batang masuk ke kemitraan cempaka. Desa kalau ditikung ini, mereka bisa menghasilkan botol madu itu sampai 10 atau 12 botol. Hasilnya dalam kejadian mencapai 112 juta. Itu beradaan hutan desa ini di hutan lindung. Sudah kita bikin tata-tata ruangnya. Untuk masyarakat cari ikan pun di sana masih banyak ikan. Makanya jarang masyarakat di hutan desa. Cuma orang yang dari jauh, yang ambil kayu ini, ya gimana-gimana lah kita di situ, ya kita larang. Sempat kita aduh mulut, bahkan mereka ancam-ancam. Cuma kita dah ambil keduli. Sebab bapak itu kan kita akan memelihara bukan untuk kepentingan kita sendiri. Hutan desa itu kan, hutan lindung itu kan kepunyaan negara sebenarnya. Tapi kalau enggak, kita ya siapa lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya.